Hai bismillahirrahmanirrahim al-kalamu tawwi kalam iku bismillahirrahmanirrahim al-kalamu utawwi kalam wawiyo kalam iku al-lafzuh lapan al-murakabu kam kesusun al-mufidu kam maidai bilwabdu'ai kelawan hanggu basaharab kelawan hanggu basaharab kong dan cincok bismillahirrahmanirrahim jadi kalam yang dimaksud dengan kalam ialah lapan pertama itu harus lapan kalam itu suatu kalimat itu akan suatu kalimat itu bisa dikatakan kalam kalau telah memenuhi empat syarat yang pertama adalah lapan apalah fad lapan ialah tiap-tiap suara yang diucapkan itu terdiri dari huruf hijaya terdiri dari huruf hijaya berarti kalau bukan yang terdiri dari huruf hijaya itu bukan lapan seperti bahasa Inggris bahasa Indonesia bahasa Madura dan bahat dan lain dan lain sebagainya syarat pertama adalah lafad Hai yang kedua syarat untuk menjadi kalam suatu kalimat menjadi bisa dikatakan kalau itu harus tersusun dari dua lafad Hai harus tersusun dari dua lafad Hai harus tersusun dari dua lafad kalau satu itu masih belum masuk kategori kalam Hai langsung kemana ya lafad soalnya definisi dari lafad kategori kalimat itu adalah suara Hai yang keluar dari salah satu jadi contoh Zaidun 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 kalau merokap itu harus terdiri dari dua lafad contohnya Zaidun koimun Zaidun 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 sama jodah itu lafat sydun lafat berkumpul jadi satu itu namanya merokap harus Terdiri dari Dua lafad Itu merokap Al-Mufiduh Yang memberi Faedah Atau Yang bermakna Harus yang bermakna Jadi Lafadnya itu harus bermakna Contohnya Ini nama orang Kalau Kalau Yang Tidak bermakna Yang tidak bisa Yang tidak bisa Dimengerti itu bukan Mufid contohnya Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Contohnya itu Yang tidak bisa Memberi makna yang jelas Seperti Pro Alib Pak Itu tidak ada maknanya Kalau satu-satu Lam Itu tidak ada maknanya Itu bukan Mufid Kalau Mufid itu Yalah Ya Bisa memberi Baik Atau Susunan kalimat Namun Elemen itu Tidak bisa Dimengerti Contohnya Contohnya Seperti Bismillahirrahmanirrahim Contohnya Seperti Disini Disebutkan Contohnya Bismillahirrahmanirrahim Contohnya Seperti Burung Yang Terlatih Bisa Mengucapkan Bahasa Arab Seperti Mengolok Assalamualaikum Assalamualaikum Itu Tidak Termasuk Mufid Karena Burung Tersebut Tidak Paham Dengan Apa yang Diucapkan Karena Burung itu Cuma Diberi Pelatihan Bukan Dari Dirinya Itu Bukan Masuk Mufid Bila Wad Dain Kalawal Nganggu Bahasa Arab Atau Contoh Lain Seperti Orang Yang Ngiguh Lagi Tidur Dia Membaca Al-Quran Surat Yasin Tapi Dia Tidur Itu Bukan Termasuk Kategori Mufid Karena Orang Itu Tidak Sadar Yang Keempat Bilwot Ing Kalau Nanggu Bahasa Arab Yang Disang Aja Oh Al-Mufid Yang Dimaksud Mufid Itu Iyalah Harus Dimengerti Bilwot Ing Dengan Memakai Bahasa Arab Yang Disang Aja Jadi Yang Dimaksud Kalam Yang Dimaksud Dengan Waldo Iyalah Kalimannya Itu Harus Terdiri Dari Bahasa Arab Namun Yang Mengucapkan Itu Harus Disengaja Bukan Dalam Waktu Dia Tidak Sadar Seperti Orang Hidur Yang Ngiguk Atau Yang Ngiguk Membaca Surat Yesir Maka Surat Yesir Itu Tidak Surat Yesir Itu Tidak Dinamakan Kalam Karena Orang Itu Walaupun Berbahasa Arab Dia Tidak Sadar Dia Dalam Keadaan Tidur Jadi Kesimpulannya Kalam Itu Harus Terdiri Dari Empat Kategori Yang Pertama Lafat Teter Suara Yang Keluar Itu Harus Terdiri Dari Guru Bijaya Yang Kedua Merokab Merokab Itu Susunan Dua Lafat Yang Ketiga Al-Mufid Ialah Harus Memberi Faedah Atau Dimengerti Yang Keempat Wadab Wadab Itu Berbahasa Harus Terdiri Dari Dari Bahasa Arab Namun Orang Yang Mengucapkan Harus Di Waktu Sadar Itu Kalam Kalam Terdiri Dari Empat Kategori Kalam Selanjutnya Pembagian Kalam Kalam Ada Tiga Jadi Definisinya Kalam Sekarang Pembagian Kalam Jadi Pembagian Kalam Itu Ada Tiga Yang Pertama Kalam Isim Isim Kalam Isim Kalam Isim Yang Pertama Itu Kalam Isim Contohnya Seperti Bismillahirrahmanirrahim Kalam Isim Kalam Isim Ya Isim Itu Nama Susunan Kalam Isim Zedun Ko Imon Itu Kalam Isim Contohnya Itu Zedun Ko Imon Zedun Itu Masuk Kalam Isim Karena Itu Termasuk Nama Orang Jadi Simpelnya Isim Itu Adalah Nama Harus Terdiri Dari Jadi Pembagian Kalam Yang Pertama Itu Isim Atau Nama Orang Atau Nama Barang Barang Yang Lain Yang Kedua Fi'lun Lan Fi'il Kalam Fi'il Yang Kedua Kalam Fi'il Kalam Fi'il Kalam Fi'il Itu Ya Kalimah Fi'il Kalimah Yang Mempunyai Arti Begerjaan Itu Kalam Fi'il Kalam Fi'il Kalimah Yang Mempunyai Arti Begerjaan Itu Fi'il Simpelnya Itu Yang Terakhir Kalam Huruf Para Muruf Itu Apa Kalam Huruf Itu Kalam Huruf Yang Mana Kalam Huruf Itu Harus Mempunyai Makna Seperti Huruf A Hamzat Tapi Sebenuh Huruf Tapi Mempunyai Mana Seperti Alif Alif Wistibham A Artinya Apa Pertanyaan Artinya Itu Mempunyai Arti Pertanyaan Apakah Atau La La Malif La Tapi Alif Malif Tapi Lapad Itu Mempunyai Huruf Huruf Itu Mempunyai Mana Artinya Tidak Bal Tetapi Hwa Dia Tapi Kalau Cuma Mengucapkan Alif Biasa Huruf Jaya Ba Ba Tak Sa Jib Itu Bukan Kalam Huruf Karena Hurufnya Tidak Mempunyai Makna Tuh Maksud Kalam Huruf Selanjutnya Ada pun Yang Ada pun Tanda-tandanya Isim Itu Ada Empat Tanda-tandanya Isim Itu Ada Empat Yang Pertama Bisa Dimasuki Huruf Hufat Atau Huruf J Tanda-tandanya Isim Yang Pertama Kalam Itu Kalimat Itu Bisa Dimasuki Oleh Huruf J Yang Pertama Contohnya Kalam Bisidin Dengan Zahid Bi Umarin Kalawan Umar Tapi Kalau Kalam Itu Tidak Pantas Dimasuki Huruf J Maka Itu Bukan Bukan Dinamakan Isim Contohnya Kalam isim jah sendiri itu bukan isim kalimat pin maka tidak pantas dimasuk huruf tidak pantas dimasuki huruf jah maka bukan dinamakan kalimat bukan dimanakan isim jadi isim itu yang dimasuk isim yang kalimat isim itu syaratnya yang pertama harus pantas dimasuki huruf jah kalau kalimat itu tidak pantas dimasuki huruf jah maka bukan kalimat isim yang kedua tanwin harus bertanwin jadi di akhir katanya itu harus lapannya itu harus terdiri dari tanwin contohnya sedun itu harus terdiri dari tanwin kalau bukan tanwin seperti jah atau yodribuh itu bukan tanwin maka itu bukan isim jadi yang pertama itu harus pantas dimasuki huruf jah baru itu dinamakan isim yang kedua harus bisa harus dibaca tanwin syaratnya syaratnya untuk bisa dinamakan isim tanwin kalau tidak bisa dibaca tanwin itu bukan isim contohnya jodribuh atau yajibuk atau komak itu tidak bisa dibaca tanwin begitu bukan isim yang ketiga wadukhulil alifil wal-lami masuknya alif lam jadi kalau kalimat itu pantas dimasuki alif lam maka itu dinamakan isim contohnya al-rohmanu atau apa ya al-alifu aslinya alifun al-alifu maka itu dinamakan isim contohnya selamat menikmati